Sebagai 361 warga binaan Lapas kelas 2B Pondowoso bersama Sipir Lapas menghatamkan Al-Quran dengan metode menulis atau follow the line dalam huruf Arab yang telah ditentukan. Dalam acara yang digelar dalam rangka Haul Gusdur ke-9, setiap peserta diberi satu lembar kertas berisi beberapa ayat yang selanjutnya dirangkai menjadi surat-surat dalam Al-Quran lengkap 30 juz. Agar tulisan hasil warga binaan tidak salah, seorang ulama kondang Kiai Haji Ayub Saiful Rizal membimbing langsung proses penulisan ayat. Menurut Kepala Lapas 2B Pondowoso, Mali Jumali, kegiatan secara bersama-sama ini dilakukan agar tetap terjalin silah turahmi antara tiga komponen pembinaan, yaitu petugas, warga binaan, dan masyarakat luar. Selain itu, dengan menulis ayat Al-Quran, diharapkan pikiran positif warga binaan dapat tumbuh, sehingga menjadi lebih baik saat kembali ke masyarakat. Di akhir acara, seluruh peserta melakukan doa bersama dengan harapan, kesalahan di tahun sebelumnya tidak terulang, serta mendapatkan kehidupan lebih baik di tahun mendatang. Rizky Setiawan, CTV